Halo co-friend, pada soal ini kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Kita perlu ingat bentuk dari pecahan campuran ya co-friend, yaitu A, P per C. A disebut dengan bilangan bulat, P disebut dengan pembilang, sedangkan C disebut dengan penyebut. Kita perlu ingat untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun pendek. Dan setelah kita melakukan pembagian bersusun, maka hasil bagi akan menjadi bilangan bulat, pembagi akan menjadi penyebut, dan sisa bagi akan menjadi pembilang. Kita mulai cari ya co-friend, bilangan pecahan campuran dari 62 per 5. Kita bagi 62 dengan 5. Kita ambil satu angka dari depan, yaitu 6. 6 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5, kemudian 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita turunkan 2 ke frame, sehingga menjadi 12. 12 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Karena 2 ini sudah kurang dari 5, maka berhenti co-friend. 12 ini disebut hasil bagi, sedangkan 5 disebut dengan pembagi, dan 2 disebut dengan sisa bagi. Maka 12 ini menjadi bilangan bulat. 5, yaitu pembaginya menjadi penyebut, dan sisa baginya yaitu 2 menjadi pembilang. Sehingga 62 per 5, pecahan campurannya adalah 12, 2 per 5. Jawaban yang tepat adalah D, co-friend. Sangatlah gampang kan? Sampai jumpa pada soal berikutnya, dan tetap semangat dalam belajarnya, co-friend. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.